Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube yoga budi bakti pada video kali ini merupakan bagian ketiga kita keliling jatimulya jadi perumahan jatimulya ini ada pembangunan atau perbaikan jalan di pintu gerbang utamanya otomatis warga perumahan jatimulya harus mencari jalan alternatif untuk pulang atau kembali ke rumah video sebelumnya merupakan perjalanan alternatif menggunakan sepeda motor nah saat ini kita akan menggunakan jalur yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 ataupun mobil jadi setelah pertigaan jatimulya kita lurus terus menuju ke arah jalan jalan raya pondok timur atau penghasinan kita akan melewati jalan seperti ini yaitu dimana sebelah kiri kita adalah bengkel-bengkel aksesoris mobil yang ada di wilayah pondok timur kemudian kita akan melewati sebelah kiri kita adalah perumahan travesia lalu perumahan puri utama jadi kita ikuti jalan ini terus memang kondisi jalannya sedikit padat kalau pada jam-jam pulang kerja atau pulang kantor nah di sebelah kiri kita depan adalah perumahan perumahan puri utama nah kita akan jalan terus hingga nanti nah setelah jalanan ini bergabung lagi menjadi satu jalur setelah melewati rumah gurga sebelah kiri kita maka ada pertigaan ke kiri sebelum hingga Maret ini jalan jampang nah kita akan setelah berbelok ke kiri jalan jampang jadi ini alternatif buat kendaraan roda empat yang jalannya sedikit lega untuk menuju ke perumahan catimulya nah sekedar informasi jalan jampang ini kalau pada saat hujan beres itu cukup banjir hujannya bukan banjir jalan itu terendam banjir hingga tidak dapat dilewati nah di sebelah kiri kita ini ada rupa ada sekolahan ya di K8 cukup besar sekolahannya kita jalan terus hingga mengikuti jalan ini nah perjalanan kita lanjutkan kita susuri terus jalan ini nanti kita akan melewati Universitas Satya Negara Indonesia di sebelah kiri kita Nek Usni nah sepanjang jalan ini banyak juga beberapa pabrik ya kan nah di sebelah kiri kita pabrik dan sebelah kanan juga pabrik di jalan ini kita akan melewati lapangan Jatimulya lapangan sepak bola lapangan yang saat ini dikelola oleh warga jika dapat disewakan konon katanya ada sekolah sepak bola juga nah di sebelah kiri kita ada SD juga ini SD di negeri 01 Jatimulya kalau belok kekiri itu juga bisa jalan alternatif menuju jatimulya buat mobil hanya untuk satu tidak bisa papasan nah ini lapangan sepak bola jatimulya sebelah kiri kita di depan ada pertigaan kalau ke kanan itu menuju ke pondok timur indah bisa buat mobil juga bisa ini kita masih lurus terus sehingga nanti sampai di Tugu Jatimulya selamat menikmati selamat menikmati setelah kita akan sampai di Tugu Jatimulya di depan ada belok kekiri ini juga gang masjid itu jalan untuk motor saja untuk menuju perumahan Jatimulya sebelah kanan kita ada SD IT Nurul Fikri sebelahnya juga ada TK IT Nurul Fikri nah ini namanya jalan jampang teman-teman jadi kita eksplor jalanan kampung yang ada di sekitaran kawasan Jatimulya atau di sekitar pinggiran perumahan Jatimulya nah ini cukup ramai sekarang kawasan kampung ini sangat ramai sangat padat gitu kan beda seperti di Jawa-Jawa Tengah gitu nah ini ada Tugu Jatimulya kalau belok ke kanan itu menuju ke Perumahan Geria Timur Pondok Timur Hindah Mutiara Gading atau Asem kawasan Ciketing Asem kita belok kiri nah belok kiri maka ini akan berubah menjadi jalan Toyogiri Selatan nah jalan Toyogiri Selatan ini ada di video saya sebelumnya itu mengarah ke arah Jembatan 3 yaitu menuju terowongan proyek LRT hingga nanti ke arah Jalan Raya Kalimalang arah Tambun atau arah Cibitu nah ini kita lurus terus nanti hingga sampai kita ketemu pertigaan di depan itu kita akan belok ke kiri untuk menuju ke Perumahan Jatimulya kalau kita lurus itu ada di video sebelumnya sudah ada saya buatkan video perjalanan kalau kita lurus ke arah sana seperti apa nah disini kita belok ke kiri maka seakan sampai lah kita di Perumahan Jatimulya ini jalan Muhammad Haji Embo ya nanti di ujung jalan ini ada rumah sakit Multazah Medica demikian keliling Jatimulya mencari jalan alternatif keluar masuk untuk kendaraan Roda 4 terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa untuk di like, di share, di komen, dan di subscribe sebagai dukung agar channel ini terus berkembang akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton video ini selamat menikmati